Hari ini para Capres-Cawapres masih melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan suara di Pilpres 2024 pendatang. Capres nomor 1, Anies Baswedan, setelah kemarin berkampanye di Lombok NTB, hari ini agendanya akan menghadiri acara Natal di Jakarta. Sementara Prabowo Subianto diselas-sela kegiatannya sebagai menhan, siang ini menghadiri acara di area Jakarta. Dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, siang ini menyapa warga di Cilincing, Jakarta. Seperti apa kegiatan mereka? Kita akan langsung menghubungi rekan-rekan kami yang sudah ada di lapangan. Pertama kita akan menuju ke Adi Mulia yang berada di Posko Timnas Amin di Jalan di Penugoro Jakarta. Kemudian juga akan ada Agam Rizki di Dharma Wangsa dan juga ada Fahda Indi di Cilincing, Jakarta Utara. Pertama kita menuju ke Adi Mulia dulu yang berada di Timnas Amin. Silahkan Adi. Ya baik, selamat siang Tisa Noveni dan juga pemirsa TV One. Jika di masa kampanye ini memang kemarin sempat terdapat kepadatan dari pasangan Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar. Di mana sejumlah kampanye dilakukan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Di antara di Aceh, Padang, kemudian yang baru-baru ini Anies Baswedan pergi ke Nusa Tenggara Barat. Mengadakan desak Anies di sana, kemudian dialog dengan masyarakat yang ada di sana. Sementara Gus Mohaimin kebarin baru saja mengadakan acara Slepet Imin di Depok, Jawa Barat. Di mana ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk melakukan dialog terbuka dengannya. Nah untuk hari ini memang terlihat cukup landai agendanya. Di mana dari Gus Mohaimin Iskandar sendiri hanya akan ada agenda internal. Sementara dari sisi Anies Baswedan akan hanya mendatangi satu agenda. Yang mana agendanya terdapat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Agenda ini merupakan agenda pertemuan Natal dengan 200 pemuka agama umat Kristiani. Yang nantinya di sana akan ada dialog dan juga talk show bersama para pemuka agama. Bahkan terdapat pendeta kenamaan Gilbert Lumendung. Untuk hari ini acaranya cukup landai. Ini juga mengingat akan digunakan tentu waktunya untuk pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Mohaimin Iskandar. Untuk melakukan refleksi dan juga review terkait visi misinya jelang debat cawapres. Yang akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023 mendatang. Kemarin Gus Mohaimin Iskandar pada acara Slepet Imin di Depok Jawa Barat. Menyatakan jika sejumlah persiapan ia lakukan. Di antaranya membaca ulang visi misi yang akan disampaikan pada debat kedua nanti. Yang kita ketahui bersama pada debat nanti. Porsinya akan lebih besar untuk Gus Mohaimin Iskandar. Gus Mohaimin Iskandar menyatakan akan mempelajari mengenai ekonomi. Hal ini cukup fundamental dan juga krusial. Tisa dan juga pemirsa. Mengingat materi atau isu mengenai ekonomi. Akan menjadi salah satu hal yang akan jadi topik pembicaraan yang cukup penting. Pada debat kedua nanti di Jakarta Convention Center. Untuk sementara demikian. Info yang dapat kami kabarkan kepada Anda. Kami kembalikan kepada Anda. Tisa di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Mengabarkan langsung dari POSKO, Timnas Amin.